Selamat datang ke channel Nazir Abdullah Channel yang membahaskan berkaitan alam perbonzayan Pada perkongsian video tutorial kali ini Saya akan kongsikan kepada anda Waktu yang tidak sesuai kita melakukan pemupukan Baiklah teman-teman ya Sekiranya anda ingin mengetahui Bila ke waktu yang tidak sesuai Untuk kita melakukan pemupukan Pastikan anda terus mengikuti perkongsian tutorial video Saya pada kali ini hingga selesai Sebelum itu teman-teman Silahkan anda aktifkan untuk notifikasi Supaya anda dapat membantu Perkembangkan channel Nazir Abdullah Terima kasih Baiklah teman-teman Sekarang kita terus kepada doktor tersebutnya Okey Dalam perkongsian kali ini teman-teman Di sini saya ada menyediakan tiga jenis bahan Yaitu bahan-bahan ini Yang merupakan satu contoh Contoh keadaan stek Dari pokok berkembil Yang kita tidak boleh melakukan pemupukan Ini adalah antara masa-masa Masa-masa yang tidak tepat Tidak sesuai untuk anda melakukan pemupukan Atau pembanjaan Yang pertama teman-teman kita lihat Yang pertama ini adalah Stek akar Stek akar daripada pokok berkembil Jadi anda tidak digalakkan untuk melakukan pembajaan Pada stek akar yang anda mula-mula tanam Pastikan anda tidak melakukan pemupukan pada stek akar yang mula-mula anda tanam Ini adalah pasal pertama Semasa penanaman dilakukan Jangan dulu memupuk ataupun membaja stek daripada akar pokok berkembil Ini kerana teman-teman Kerana walaupun ia akar teman-teman Ia masih lagi belum mempunyai akar-akar baru yang tumbuh Untuk membantu proses penyerapan nutrisi makanan Pupuk yang anda berikan Ia adalah media tanam Jadi anda tidak boleh Ataupun tidak digalakkan untuk memberi pupuk Kepada stek akar pokok berkembil Ini adalah stek akar pokok berkembil Yang kita baru tanam Jangan dulu memberi pupuk Karena tidak sesuai Sekiranya anda memberikan pupuk kepada stek akar Dipada pokok berkembil Ini boleh menyebabkan stek akar daripada pokok berkembil Anda ini akan menjadi mati Kerana pupuk itu teman adalah bahan kimia Dan ia mungkin bersifat panas Dan tidak sesuai untuk bahan stek akar Dipada pokok berkembil yang kita baru tanam Yang kita baru tanam Jangan memupuk dulu pada keadaan stek akar Dipada pokok berkembil yang kita baru tanam Ingat ya Yang kita baru tanam Jangan memupuk Atau memanjah stek daripada pokok berkembil Akar redman Pada masa kita melakukan penanaman yang pertama Ini adalah contoh pertama Jadi Bilakah masa sesuai teman Masa sesuai adalah Apabila sudah tumbuh akar Nanti tumbuh akar-akar baru Bagaimana kita mengertinya Kita akan Korek sedikit media tanam Di dalam pot ini Kita lihat Sekiranya sudah ada Tumbuh akar ke baru Barulah kita boleh melakukan pemupukan Itu adalah yang pertama Yang kedua teman Yang kedua ialah ini teman Ini adalah stek daripada Cabang pokok berkembil Okey Di mana untuk stek cabang berkembil Anda juga tidak digalakan Untuk melakukan pemupukan Ini teman Ini adalah cabang Dipada stek berkembil Anda tidak digalakan Untuk melakukan pemupukan Pada stek Dipada cabang pokok berkembil Ini teman Semasa anda Pertama kali menanam Ini adalah Masa Pertama sekali Anda menanam Ingat ya Jangan melakukan pupuk Atau mempuk Ataupun memupuk Ataupun membajar Stek daripada cabang pokok berkembil Semasa anda melakukan Penanaman yang pertama Kerana teman-teman Stek daripada cabang pokok berkembil Ini juga Masih Belum Keluar akar ya Kerana Sekiranya anda melakukan Pemupukan pada masa ini Teman Ini boleh menyebabkan Stek daripada cabang pokok berkembil Anda ini Akan mati ya Akan mati Kerana Tidak ada akar Yang Untuk membantu menjerap Okey Nutrisi yang terdapat Dalam pupuk Yang anda Berikan Di dalam media tanam tersebut Jadi Jangan dulu Memberi pupuk Kepada Stek Daripada pokok berkembil Sama ada itu Stek batang ya Tak masalah Tabang teman-teman Ingat ya Jangan dulu Memberikan pupuk Semasa anda Melakukan penanaman pertama Itu adalah Merupakan Masa tidak sesuai Anda melakukan Pemupukan Jadi Apa yang anda perlu lakukan Anda biar dulu Stek daripada cabang pokok berkembil Ini Tumbuh akarnya Sudah pasti teman-teman Nanti anda akan nampak ya Karena anda nampak Di sini nanti Dalam bekas ini teman-teman Dalam cup ini Akan keluar akar-akar Huna putih nanti Dan tunas pun Akan mula tumbuh nanti Keluar tunas ya Sudah subuh Sudah rimbun Sudah lebat Daun daripada stek ini Barulah kita Boleh Melakukan Pemupukan Okey Jadi sekarang Sotiasinya ini adalah Tidak Boleh melakukan Pemupukan Ingat ya Masa kita Melakukan penanaman yang pertama Okey Sekarang teman-teman Kita ke bahagian yang kedua Okey Bahagian yang kedua teman-teman Ini adalah stek Akar juga teman-teman Ini adalah stek akar teman-teman Ini juga stek akar Di mana keadaan stek akar ini Teman-teman kita Melakukan Sambung sisip Dan Ini kita lakukan Sambung sisip Okey teman-teman Nampak teman-teman Itu adalah Pucuk Nampaknya sudah tumbuh ya teman-teman ya Sambung sisip akar Daripada pokok berkembil juga Jadi untuk dalam situasi keadaan begini teman-teman ya Semasa anda melakukan Sambung pucuk Dengan menggunakan Akar teman-teman Dan juga tunas Daripada pokok berkembil Anda Tidak digalakan Melakukan Pemupukan ya Jangan dulu memupuk Atau membaja Semasa anda melakukan Penyambungan Ya Penyambungan sisip Okey Kepada akar Pokok berkembil ya Ingat teman-teman Jangan dulu melakukan Memupukan Atau pembajaan Semasa anda masih melakukan Sambung sisip Kepada akar Pokok berkembil Ingat teman-teman ya Bila anda boleh melakukan Pemupukan teman-teman Nanti sudah Rimbun semua ini ya Sudah kita bungka Sungkup kita sudah bungka Dan Inset Inset teman-teman Dari Cabang tunas Pokok berkembil ini Dah berbunga rimbun ya Dan mengeluarkan Cabang-cabang yang lainnya Barulah kita boleh Melakukan Pemupukan yang pertama Ingat Untuk Bahan stek Terberakar Semasa kita melakukan Sambung sisip Kita tidak digalakan Untuk melakukan Pembajaan Atau pembupukan Ingat teman-teman ya Okey Itu adalah tiga Tiga jenis Ataupun tiga bahan Mana kita tidak boleh Melakukan Pembupukan ya Sama ada kita Menggunakan pupuk kandang Ataupun pupuk kemia Jangan dulu ya Tidak diganakan Untuk anda melakukan Pembupukan Jadi sebagai Kesimpulannya ya teman-teman Semasa anda melakukan Penanaman pertama Sama ada di Stek batang Stek cabang Stek akar Ya teman-teman Ataupun stek tunas Teman-teman Anda tidak digalakan Untuk melakukan Pembupukan ya Jangan lakukan Jangan lakukan pemupukan Semasa anda melakukan Penanaman Terutama Terutamanya bagi Stek cabang Stek akar Stek batang Ya Ataupun stek Ranting Daripada pokok gembil Tidak digalakkan Kerana Pada keadaan ini Bahan stek-stek Stek setebut Tidak bersedia Untuk menerima pupuk Ataupun Baja Ataupun Sama ada Pupuk itu Pupuk kemia Ataupun pupuk kandang Bahan stek setebut Tadi teman-teman Tidak bersedia Untuk menerima Pupuk yang anda berikan Jadi Apabila anda melakukan Pembupukan teman-teman Ini akan Boleh menyebabkan Bahan stek Stek cabang Stek akar Stek batang Dan stek Lain-lain Akan Boleh menyebabkan Mati Layu Kerana Tidak ada Akar Untuk menyerap Pupuk tadi Kedalam cabang Stek cabang Ataupun stek akar Yang anda Lakukan pemupukan Yang kedua Jangan melakukan Pemupukan Semasa anda Melakukan Samung sisip Sama anda Melakukan samung sisip Pada stek akar Daripada pokok bergembil Sama anda Anda melakukan stek batang Daripada pokok bergembil Ataupun Sama anda melakukan Stek cabang Daripada Samung sisip cabang Daripada pokok bergembil Jadi Jangan dulu Jangan dulu Melakukan Pemupukan Ataupun Semasa anda Semasa anda melakukan Samung sisip Macam ini Ia tidak Bersedia lagi Untuk menyerap Pupuk Sekiranya anda Melakukan pupuk Terbesar Kemungkinan Samung sisip Yang anda lakukan Akan mati Karena Kesan daripada Pupuk tadi Sama ada Pupuk kemiak Atau pupuk kandang Karena pupuk ini Bersifat panas Jadi Tidak sesuai Dan Samung sisip Yang anda lakukan Sama ada Kepada batang akar Batang Akar Ataupun cabar Daripada pokok bergembil Tidak bersedia Menerima pupuk Jadi Anda tidak digalakkan Untuk melakukan Pemupukan Semasa anda melakukan Ketiga-tiga Kedahan Bahan stek Yang tadi Iaitu Pertama Anda melanam stek Akar Daripada pokok bergembil Yang keduanya Anda Melanam stek cabang Daripada pokok bergembil Dan yang ketiganya Yang ketiga Anda melakukan Samung sisip Kepada Akar pokok bergembil Ingat ya Semasa anda melakukan Semua sisip Semasa anda Melakukan Penanaman Pertama stek Dan yang ketiganya Semasa anda melakukan Penanaman Pertama stek Akar daripada Pokok bergembil Jadi teman-teman Ini adalah Tiga-tiga keadaan Yang anda tidak boleh Melakukan Pemupukan Anda Dilarang Untuk melakukan Pemupukan Sama ada pupuk kemia Ataupun pupuk kandang Dilarang Jangan dulu teman Jangan dulu Melakukan Pemupukan Oke Kerana ini Boleh membuatkan Bahan stek anda Dan juga Bahan samung sisip Yang anda lakukan Akan layu Dan kemudian Mati Oke Boleh ya Oke Baiklah teman-teman Saya rasa cukup Sampai setakat ini dulu Untuk perkongsian Perkongsian Mudah-mudian Bermanfaat Sekiranya anda Merasakan perkongsian Saya ini Berfaat kepada Anda Silah klik tombol Subscribe Dan tekan tombol Leceng Like dan share Supaya anda menjadi Orang yang pertama Sekali akan dapat Mengikuti Perkongsian Perkongsian terbaru Daripada Channel Nazir Abdullah Channel yang Membahaskan Berkaitan alam Pembangsaian Ingat ya teman Pokok bergembil Adalah merupakan Salah satu jenis pokok Yang sangat sesuai Untuk kita Jadikan sebagai Sebuah bahan Bonzai Dan insya Allah Kedepannya Akan menjadi Suah Bonzai Yang cantik Indah Dan menarang Insya Allah Dan menilai tinggi Bagi teman-teman Yang masih lagi Belum subscribe Silahkan subscribe Kerana subscribe Terima kasih Gampang dan mudah Mari kita berkongsikan Elema yang Fahad Insya Allah Kita juga Akan bermanfaat Jangan lupa Share Like Kongsikan Perkongsian ini Kepada teman-teman Kita lainnya juga Tidak mengetahui Bilakan Masa yang Tidak sesuai Untuk kita melakukan Pemupukan Kepada pastik Daripada Pokok bergambil kita ini Baiklah teman-teman Sekiranya anda Memiliki Persoalan Ataupun cadangan Ya teman-teman Silahkan tuliskan komen Insya Allah Saya akan menjawab Pertanyaan Baiklah teman-teman Seperti biasa Teman-teman Sebelum siang hari Perkongsian saya Pada kali ini Marilah kita Sama-sama berselawat Kepada kekasih kita Muhammad SAW Mudah-mudahan Kita mendapat Safanya Dari dunia Sampai rajum Kita sama-sama berselawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa sallim Baiklah teman-teman Cukup sampai Setakit dulu dulu Untuk perkongsian video tutorial Siapa hari ini Iaitu Cara yang Tidak sesuai Kita melakukan Pemupukan kepada Bahan stek Akar Cabang Dan juga Semasa kita melakukan Samosib Pokok bergembing Sampai setakit dulu Salam satu hobi Assalamualaikum Bye-bye